Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar bahwa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa gunung-gunung bisa bergerak? Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya Bagaimana bisa sesuatu yang terlihat kokoh seperti gunung dapat bergerak? Dalam video kali ini, kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran Yang berkaitan dengan fenomena ini Serta melihat bagaimana sains modern telah membuktikan kebenaran firman Allah Tentang pergerakan gunung yang cepat seperti awan Insya Allah, ini akan menambah keyakinan kita terhadap mukjizat Al-Quran Judul, Al-Quran dan sains buktikan gunung bisa bergerak cepat seperti awan Al-Quran dan sains membuktikan gunung bisa bergerak cepat seperti awan Diketahui bahwa gunung merupakan tanah dengan bentuk menonjol dengan wujud sangat tinggi dan besar Biasanya ketinggian gunung lebih dari 600 meter Menurut ilmu sains, sebuah gunung terbentuk dari gerakan tektonik lempeng, gerakan orogenik, atau gerakan epirogenik Sementara dalam kitab suci Al-Quran, gunung adalah salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT Dijelaskan, gunung dapat menimbulkan aktivitas karena kehendaknya Dilansir buku, Tafsir Ilmi Samudera dalam perspektif Al-Quran dan sains Yang disusun lajnah pentasihan Musaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Liti Diungkapkan bahwa gunung terus bergerak cepat Pegerakan cepat gunung ini diibaratkan layaknya gerakan awan Allah SWT menjelaskan hal ini melalui salah satu ayat Al-Quran Artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran Surah An-Namal ayat 88 Ada pun penjelasan ayat tersebut menurut Tafsir Al-Muntahab adalah Wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya dan engkau mengira mereka diam Padahal yang terjadi sesungguhnya mereka bergerak cepat laksana gerakan awan Pergerakan-pergerakan bumi, lempengan bumi, dan semua benda-benda di atasnya tentu menimbulkan berbagai perubahan Baik pergerakan cepat, sedang, maupun pergerakan lambat yang tidak disadari umat manusia Perubahan dinamis itu menyebabkan terjebaknya endapan-endapan yang diperlukan umat manusia Seperti mineral, air tanah, energi fosil, dan sebagainya Perubahan juga dapat menimbulkan gempa, gelombang tsunami, hilangnya daratan dari pandangan mata Atau munculnya gunung-gunung baru seperti terjadi pada gunung anak Krakatau di Selat Sunda Itulah penjelasan Al-Quran tentang gunung bisa bergerak cepat seperti awan Sahabat, Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk dalam ibadah Tetapi juga sumber ilmu pengetahuan yang tidak lekang oleh waktu Fakta bahwa gunung-gunung bisa bergerak Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Namal ayat 88 Menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah SWT Fenomena ini ternyata sesuai dengan penemuan modern tentang pergerakan lempeng tektonik Yang membuat gunung-gunung bergeser dari waktu ke waktu Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bergerak sesuai dengan ketentuannya Hikmah yang bisa kita ambil adalah semakin kita mempelajari alam Semakin kita menyadari keagungan Allah dan keakuratan firmannya yang tak terbantahkan Allahuaklam bisawaf Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan ilmu pengetahuan Semoga pembahasan kali ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Jangan lupa untuk terus belajar, mengkaji Al-Quran, dan menggali hikmah di dalamnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!